Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum tutorialnya dilanjut, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini Pastikan sudah menonton video part-part sebelumnya, link ada di deskripsi Modifier screw digunakan untuk menghasilkan bentuk spiral dengan memutar profil di sekitar sumbu Langsung saja, untuk contoh, modifier screw akan digunakan untuk membuat coil spring dari objek cube ini Ke edit mode Scale, perkecil ukurannya menjadi setengah Lalu sedikit digeser dari pusat scene Pindah ke objek mode Cube digeser di edit mode, agar origin tetap di tengah, seperti ini Cube digeser, tapi origin tetap Klik modifier properties Klik add modifier Pilih screw Perubahan langsung terlihat di objek Settingan awalnya untuk axis atau sumbunya adalah Z Bisa di ubah ke X Atau Y Angle untuk mengatur sudut putarnya Screw untuk mengatur kenaikan atau penurunan Iteration untuk pengulangannya Lalu step view bisa dinaikkan nilainya agar terlihat lebih smooth Kalau sudah oke, bisa klik apply Modifier skin digunakan untuk membentuk susunan vertex sederhana menjadi bentuk 3 dimensi Langsung saja untuk contoh Keser objek screw ke samping Dan tambahkan sebuah objek plane Plane adalah objek yang sangat simple Hanya berupa 4 vertices 4 edge Dan sebuah face Sebelum mengaplikasikan modifier skin Ke edit mode dulu Lalu hapus salah satu verticesnya Misalnya yang ini Lalu pilih salah satu vertices Dan extrude Extrude sekali lagi Bentuk ini hanya untuk contoh Cara penggunaan modifier skin Ke objek mode Dan aplikasikan modifier skinnya Modifier ini sangat membantu Dari hanya berupa titik dan garis tadi Langsung diubah menjadi bentuk 3Dnya Bisa mempercepat proses modeling Bisa diperhatikan modifier skin membentuk semacam sangkar di sekitar vertices dan edge tadi Modifier skin Modifier skin kalau dibutuhkan juga langsung bisa diaplikasikan ke objek jadi Misalnya cube Gecer yang ini dulu Tambahkan cube ke scene Di objek mode Langsung klik add modifier Pilih skin Pilih skin Pilih skin Kalau sudah oke Bisa klik apply Modifier solidify Bisa digunakan untuk mengubah objek tipis menjadi objek solid Untuk demonstrasi Keser cube yang ini dan tambahkan objek plane Objek aslinya hanya berupa 4 vertices, 4 eyes dan sebuah face Seperti ini Langsung aplikasikan modifier solidify Ya perhatikan sekarang plane memiliki ketebalan solid Bisa dilihat di propertiesnya Thicknessnya 0,01 meter atau 1 cm Bisa dinaikkan nilainya biar lebih terlihat Misalnya 0,5 Offset minus 1 Artinya hasil modifier ini ada di bawah bidang tengah Bisa diubah Kalau mau di atas bidang tengah Kedit mode dulu Biar terlihat objek plane yang asli Baru ganti ke plus 1 Sambil perhatikan hasil perubahannya Ya sekarang bisa klik apply Itu tadi adalah demonstrasi penggunaan modifier solidify Berikutnya untuk contoh tambahan Kegunaan modifier ini ketika membuat model yang sesungguhnya Coba tambahkan objek silinder ke scene Hapus face di bagian atas silinder Caranya ke edit mode dulu Baru select dan hapus face nya Maka sekarang silinder menjadi objek tipis seperti plane tadi Dan modifier solidify dibutuhkan Ke objek mode pilih modifier nya Lalu atur thickness dan offset nya Kalau sudah oke Maka bisa klik apply Tutorial lanjut di video part berikutnya Link ada di deskripsi Jika masih ada pertanyaan Silahkan nuliskannya di komentar Jangan lupa subscribe Untuk mendukung channel ini Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton